Dalam semangkok badok soto ada potongan daging sapi, kuah, nasi, dan kecambah. Kuahnya bening dan segar, berbeda dengan soto berbahan dasar santan. Soto kasulu ini mengedepankan rasa segar dengan kuah minim lemak dan minyak. Jangan rupa, soto tidak lengkap tanpa makanan pelengkap. Sotonya mungkin biasa saja, namun di sini tempe gorengnya bikin menagih. Gak percaya? Silahkan dicoba. Sikromilir Kulundungan setanya nipun, Sikromilir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Libur akhir pekan, saatnya wisata kuliner bareng keluarga, saudara, teman, atau pasangan. Yang belum punya agenda, mari ikut serta dengan saya, wisata kuliner ke Soto Batok Mbah Katro. Ada yang belum tahu Candi Sambisari? Pasti sudah banyak yang tahu. Lokasi warung makan ini berada di utara Candi tersebut, jadi jika sederak sekalian kebetulan sedang berada di Candi Sambisari dan penasaran ingin sekali mencoba kuliner Soto Batok Mbah Katro, jaraknya cuma 200 meteran, jadi masih bisa ditembus dengan jalan kaki. Kita pesan dulu. Sedikit saya bacakan daftar harganya. Untuk Soto campur nasi Rp6.000, Soto pisah nasi Rp8.000, paket tempe goreng isi 5 Rp3.000, untuk minuman rata-rata satu gelasnya Rp2.500. Setelah pesan, kita akan dapat nomor. Saya dapat nomor 69. Nomor ini hanya untuk memudahkan pelayanan. Kalau untuk pemilihan tempat, kita bisa bebas mau dimana saja, tapi jangan yang sudah direservasi lho ya. Warung makan ini mengusung konsep tradisional dan pedesaan. Dengan arsitektur bangunan yang didominasi berbahan dasar bambu, dikombinasikan letaknya yang berada di antara persawahan menjadikan tempat ini sangat asri. Nuansa desanya begitu kerasa. Pesanan sudah datang. Dan ini Soto Batoknya. Dinamakan Soto Batok karena pemakaian mangkoknya yang terbuat dari tempurung batok kelapa. Soto adalah nama lain atau bisa dikatakan nama asli dari penyebutan makanan yang kita kenal dengan Soto sekarang ini. Penyebutan asli ini berasal dari Solo, dan Soto Batok Mbah Katro ini menghidupkannya lagi dengan kuliner unik dan punya ciri khas. Ini saya pesan yang nasinya dicampur, dan ini per porsi 6.000 rupiah. Kuahnya bening, jadi rasanya sangat segar. Soto Batok Mbah Katro buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 4 sore. Paling tepat datang kemari saat makan siang atau justru saat pagi hari sekalian. Saat pagi udara masih sejuk, jadi menikmati sebatok Soto dan segelas teh hangat dengan nuansa pedesaan di tengah persawahan bisa dibayangkan betapa nikmatnya kulineran di tempat ini. Jujur, jika harus menilai kalau rasa Soto-nya seperti Soto pada umumnya, namun yang spesial disini justru tempe gorengnya. Ini rasanya sangat gurih dan renyah, harganya juga sangat murah, cukup 3.000 rupiah, dapat 5 tempe goreng. Kuliner Nusantara memang kaya akan keberagaman jenis makanan khas di setiap daerah masing-masing. Salah satunya Soto ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Soto ini sebutan dari Soto, ada beberapa daerah yang menyebut Soto dengan Soto, Tauto, dan Coto. Pada dasarnya, Soto ini seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan yaitu daging sapi dan daging ayam, tetapi ada juga yang menggunakan daging babi, daging kuda, dan daging kambing. Berbagai daerah di Indonesia memiliki Soto khas daerahnya masing-masing dengan komposisi yang berbeda-beda. Misalnya, Soto Madura, Soto Kediri, Soto Pemalang, Soto Lamongan, Soto Jepara, Soto Semarang, Soto Kudus, Soto Betawi, Soto Padang, Soto Bandung, Soto Tegal, Tauto Pekalongan, Soto Sokaraja, Soto Kriye, Soto Banjar, Soto Banjar, Soto Medan, Soto Makassar, dan Soto Kuda Jeniponto. Soto juga diberi nama sesuai aslinya, misalnya Soto Ayam, Soto Babat, atau Soto Kambing. Ada pula Soto yang dibuat dari daging kaki sapi yang disebut dengan Soto Sekengkel. Cara penyajian Soto berbeda-beda sesuai dengan khas di setiap daerah. Soto biasanya dihidangkan dengan nasi, lontong, ketupat, mie, atau bihun. Untuk menambah cita rasa dan kelesatan, biasanya disertai dengan berbagai macam pelengkap. Misalnya kerupuk, perketel, emping, sambal, dan sambal kacang. Ada juga yang menambahkan telur puyuh, sate gerang, jeruk limau, berbagai macam gorengan, bawang goreng, seledri, tauco, dan koya. Oke, tidak terasa sudah habis Soto-nya, dan perut juga sudah cukup kenyang. Saya harus melanjutkan aktivitas lain. Terima kasih sudah menemani saya wisata kuliner di Soto Batok Mbah Katro. Jika masih ada yang penasaran, silakan merapat ke Jalan Sambisari, Purwamanatani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi. Saya undur diri sampai ketemu kali lain, Maturnun. Terima kasih sudah menonton!